Piknik melihat bunga. Lihat bunga, lihat bunga. Piknik yang sudah kamu tunggu-tunggu ya Hana. Selesai, nasi kepal sepak bola. Wah pintar sekali. Bagaimana ayah? Wah itu bagus sekali. Mimilin pembuat roti lapis yang terkena. Syukurlah. Tes, tes. Sekarang sedang mengetes mikrofon. Akhirnya ya ayah. Oh iya, tidak sabar rasanya. Bisa berhasil atau tidak ya? Jadinya bagus kok. Berhasil. Sushi roll buatanku yang pertama sukses besar. Hanya satu Torigoro. Kulihat angin ada padai bunga. Keluarga Fleppy meriah sekali ya. Di saat piknik melihat bunga, semua orang kelihatan bahagia sekali. Sepertinya di sekitar sini juga bagus. Baiklah, Tuan Muda. Hari ini, aku menggunakan kotak bekal berharga milik keluarga. Hebat! Benar-benar enak. Permisi, Tuan. Tuan, aku akan mempersembahkan sebuah lagu. Sakura! Sakura! Di bawah langit biru. Lala! Tuan Hitsuji, sepertinya semua orang di sini melihatmu dengan wajah kaget. Adalah suatu kehormatan apabila mereka semua menyukai penampilanku. Tuan Hitsuji! Apa? Kumpul keluarga itu sepertinya menyenangkan ya. Tuan Muda. Ayah dan ibu ada di luar negeri. Sedangkan kakek selalu sibuk bekerja. Bukankah ada aku, Tuan Muda? Itu sih aku sudah tahu. Ada apa, Tuan Muda? Aku akan melihat keadaan keluarga yang lain. Mimilin. Hei, Puntaro! Hai. Wah, nasi kepalnya menarik sekali. Mirip bola sepak, kan? Kalau mau, silakan. Aku makan ya. Bagaimana? Enak sekali. Mimilin itu selain cantik, juga pandai memasak. Mimilin jadi malu kalau ada yang bilang begitu. Sejak lahir, baru kali ini aku merasakan roti lapis enak ini. Benar kan? Benar kan? Ini takoyaki buatan ibu. Wah, luar biasa enak. Tentu saja. Itu cita rasa khas keluarga kami. Rasa khas keluarga ya? Makanlah. Ini adalah sushi roll buatanku yang diajarkan oleh nenek. Hmm, enak sekali. Ini adalah resep keluarga kami yang diturunkan dari orang tua ke anak lalu sampai ke cucu. Mengagumkan. Bagaimana, Tuan Muda? Mana yang paling bagus? Tuan Hitsuji, sekali-sekali tolong buatkan aku masakan khas keluarga dong, ya? Apakah Tuan tidak puas dengan masakanku ya? Bu, bukan begitu. Baiklah, sekarang aku akan menanyakan resep kepada mereka. Tuan Hitsuji. Sepertinya Tuan Hitsuji marah lho, Pontaro. Tuan Hitsuji itu cepat sekali menjadi serius. Wah, ini bagus sekali. Seperti terowongan bunga ya. Wah, Tuan Richard. Tuan Richard. Hai, happy melihat bunga. Sakura yang dilihat dari atas sungai memang paling bagus. Benar, wah, seandainya ada perahu. Ah, iya. Ini bisa jadi perahu. Apa? Bukankah itu kotak bukal yang berharga? Tidak apa-apa. Tapi bukannya berbahaya, Pontaro. Tenang saja. Tenang saja. Lihat ini. Tolong aku. Cara membuat takoyaki yang enak. Tolong. Hah? Pontaro mau jatuh ke sungai. Tuan muda. Gawat, ayo pergi. Ayo. Tolong aku. Tuan muda. Aku datang. Jangan, jangan terobot, Tuan Hitsuji. Lempaskan. Anda ini tidak bisa berenang, bukan? Walaupun tidak bisa berenang. Ini debit Tuan muda. Jangan bicara sembarangan. Saya akan coba panjat pohon. Berusaha lah, ayah. Serahkan saja pada ayah. Waduh. Tidak sampai. Tidak sampai. Pamidu Rehara, gunakan ini. Terima kasih. Ayo. Pontaro. Pontaro. Never give up. Pertahanlah. Tangkupan bagus. Yeay. Tuan muda. Tuan Hitsuji. Aku mohon, janganlah melakukan hal yang bisa mengurangi umur Hitsuji ini. Maafkan aku. Aku sudah menghanjutkan kotak bekal berharga kesayanganmu. Aku tidak marah karena kotak bekal itu. Oh, tapi kalau sampai terjadi apa-apa, kepada Tuan muda. Maaf. Tuan muda. Maaf. Syukurlah. Pontaro dan Tuan Hitsuji memang sudah menjadi keluarga, ayamu. Engkau benar. Keluarga. Oh ya, Tuan Hitsuji. Ada apa, Tuan muda? Rasa dari masakan Tuan Hitsuji akan selalu ku ingat sampai kapanpun seumur hidup. Oh. Bagiku, masakan Tuan Hitsuji itu adalah yang paling enak rasa khas masakan rumah. Tuan Pontaro. Tuan Hitsuji. Tuan. 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 Sari. Tuan.